Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat hobi-hobi kita bertemu kembali apa kabar? semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT amin amin ya rabbal alamin video kita kali ini yaitu saya akan menunjukkan beberapa perbedaan tentang keladi yang terkena cahaya matahari pool yang 60% terkena matahari dan yang 20% terkena matahari nah sahabat hobi-hobi dalam satu minggu terakhir saya sudah melakukan percobaan pada keladi pink lob percobaan tersebut saya lakukan dengan meletakkan keladi pink lob di tiga tempat seperti yang ini yang ini saya letakkan di luar jadi ini 100% terkena cahaya matahari dan hujan karena saya ingin melihat bagaimana perubahan atau apa yang akan terjadi jika keladi-keladi ini saya letakkan di tiga tempat seperti yang ini ini keladi ini sekitar 20% terkena cahaya matahari dan kalau yang ini ini terkena cahaya matahari sekitar 60% ini saya siram juga secara muang dan yang ini ini 100% terkena cahaya matahari dan ini tidak pernah saya siram kebetulan saat ini adalah musim hujan di tempat saya musim hujan jadi ini hanya disiram oleh hujan ini sudah saya letakkan sekitar satu minggu keladi ini saya letakkan di tiga lokasi nah sahabatku sekarang akan kita kumpulkan keladi-keladi tersebut nah sahabatku kita bisa melihat perbedaannya ini keladi yang 20% terkena cahaya matahari ya bisa kita lihat warna dari keladi ini yaitu pucat ya agak pucat warnanya tidak keluar ya kan nah dan yang ini ya ini saya letakkan di luar yang terkena cahaya matahari langsung yaitu 100% terkena cahaya matahari dan hujan ya bisa dilihat warnanya sangat cerah bagus ya kan nah bagus dan ini ini yang terkena cahaya matahari sekitar 60% jadi warnanya keluar tapi masih agak pucat ya nah ini jadi intinya sahabat hobi-hobi keladi ini ya kebetulan saya lakukan percobaan dengan keladi pink lob ya tapi tidak menutup kemungkinan dari keladi-keladi lain ya jenis-jenis lain jadi keladi ini kalau menurut saya itu dia lebih senang dengan cahaya matahari ya nah berarti keladi itu membutuhkan banyak cahaya matahari agar warnanya keluar cerah nah itulah hasil percobaan yang saya lakukan jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi sahabat hobi-hobi ya bagaimana kita seharusnya menempatkan keladi-keladi kita oke sahabat hobi-hobi jika sahabatku menyukai video hobi-hobi silahkan di subscribe like dan juga dibagikan jika video ini bermanfaat oke terima kasih sampai bertemu lagi pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati